hai oke selamat datang di last day on earth jadi kita hari ini akan membuat tutorial tentang bagaimana awal kita untuk bermain last day on earth ini jadi hal yang pertama perlu kita ketahui itu di dalam berangkas ini ya di dalam box mobil ini ada barang bisa kita ambil langsung ini buat survival pertama kali itu kita but perlu banget ini ngambil alat-alat di sini nih bisa kita use nah langsung kita pakai ini koin pertama ya teman-teman ya kita bisa ambil barang di sini dan selanjutnya kita mengeksplor wilayah kita ini daerah ini daerah base kita ya jadi pertama itu kita bersihin dulu nah teman-teman untuk cara membunuh zombie itu bisa kita dari langsung gini langsung istilahnya YOLO ya teman-teman ya kita bisa langsung bacok gitu cuma dmgnya kurang berasa gitu ya awalnya jadi saya saranin kita pakai mode duduk gini teman-teman ya jadi kita serang dari belakang dmgnya bisa langsung sekali pukul tiga kali lipat dmgnya itu untuk membunuh zombie nah untuk kalau kita mau membunuh ini nih dir rusak kita nggak bisa deketin teman-teman ya dia pasti lari kalau deketin caranya itu kita dengan duduk begini tiarap eh tiarap jongkok kita serang dari belakang nah dia nggak bakal lari teman-teman itu bisa kita dapat daging sama kulit nah untuk selanjutnya kita bersihin dulu ya teman-teman ya zombie-zombie di area sini kita bersihin dulu kita bersihin dulu ya Hai 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 nah kalau zombie udah bersih gini kita tinggal ngambilin barang-barang yang ada di sini teman-teman kayak batuk gini misalnya kita bersihin dulu ini wilayah ini wilayah base kita teman-teman wilayah kita ini bisa kita bangun rumah segala macem di sini nanti oke sekarang kita ambil ini oh mungkin kita perkenalan dulu ya teman-teman ya jadi yang kita butuhin pertama kali itu yang paling banyak sih bahan-bahan kayu gini teman-teman kayu batuk gitu segala macem gitu nanti butuhnya perlu banyak ini tapi mudah didapat istilahnya gitu istilahnya commonnya lah dia jadi gampang ditemuin nah untuk bentuk-bentuk rare segala macemnya itemnya nanti kita bahas di selanjutnya teman-teman ya sekarang kita kumpulin barang-barangnya dulu kita ambil-ambilin nah untuk teman-teman kalau untuk ngambil-ambil ini kita bisa di auto aja ya tuh dia otomatis ngambil di daerah sekitar kita gitu yang lebih dekat gitu ya kita level up dan teman-teman bisa lihat nih di build ini kita 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 setiap naik level itu dapat poin yang fungsinya untuk upgrade learn ini nah jadi kita bisa langsung bikin ini kan yang istilahnya yang masih ketutup gini belum bisa kita bikin teman-teman di level 6 belum baru bisa kita bikin dan itu perlu poin jadi setiap kita naik naik level itu kita dapat setiap poin oke kita bikin tas aja teman-teman jadi biar biar tasnya apa backpack kita lebih 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 banyak isinya kita craft itu kita nambah lima kotak oke kita bersihin dulu untuk saat ini di video saya ini kita masih explore di daerah base kita ya teman-teman kita belum keluar mungkin di video selanjutnya saya akan bikin untuk menjelajah lagi gitu kita nyari resource di luar dan lebih luas lagi oke mungkin yang ini nggak saya ambil mungkin yang saya ambil cuma batu-batu aja oke kita kita butuh kotak teman-teman jadi kotak ini untuk menyimpan barang dan pertama kita kasih lantai dulu ini buat tempat kita atau kita bikin rumah kita bikin disini aja oke oke cukup jadi untuk teman-teman kita bikin lantainya aja ya nggak perlu binding soalnya apa nanti ada zombie itu yang setiap 24 jam sekali itu nyerang base kita dan dia itu bakal ngancurin dinding kita ya teman-teman ya dan itu rugi banget kalau menurut saya jadi kita awal itu kita nggak perlu bikin dinding jadi kita bisa menghemat resource kita gitu oke kita lantain kotak ini kita bikin kita bikin dua oke kita build kita bisa taruh ini sementara disini teman-teman ya nah terus kita perlu fixx untuk mengambil ambil batu teman-teman kita perlu fixx oke kita auto udah kata ya 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 selamat menikmati selamat menikmati oh iya teman-teman jadi kalau untuk nama bisa kita ubah nama itu disini teman-teman jadi kita bisa ganti nama kita zombies oke nah jadi berubah nah dan ini teman-teman 25-24 ini kita nih bisa kehausan sama kelaparan ya teman-teman jadi perlu diperhatikan itu kita gak boleh nyampe istilahnya itu nyampe 0 gitu ya teman-teman karena itu bisa ngurangin hp kita ini hpnya 96 sekarang jadi setiap kita kelaparan atau kehausan itu dia akan kurang gitu akan berkurang terus oke kita tunggu aja nanti ini sampai berkurang ya dan selanjutnya ini teman-teman jadi kita bisa connect disini nih untuk meng-save game kita kita di-save disini kita connect oke kita connect nah ini udah otomatis otomatis nyimpen ya teman-teman ya dan ini menurut saya ini kurang work banget ya soalnya kemarin saya sempat kehilangan akun itu gara-gara hp saya hp saya itu ke ini ke format dan kayak game coce lainnya gitu ya teman-teman ya dia itu nge-save di google di google playstore dan itu nyusahin banget kalau kita lupa akun kita gitu dan itu ribet sih kalau menurut saya oke teman-teman kita tunggu aja ya ini masih 13 jadi kita tunggu aja jadi kalau kita mati itu kita bisa masih ngambil barang-barang kita ya teman-teman ya jadi barang kita itu gak hilang itu untuk di area base kita tapi kalau di luar kita bisa kehilangan kita gak bisa ngambil lagi gitu oke tunggu aja nanti kita mati ya kita mati disini gak apa-apa ya teman-teman ya soalnya kita bakalan restore lagi gitu jadi kita gak ngulang kita tetap lanjut jadi sebenarnya game ini kita gak perlu makan gak perlu minum ya teman-teman ya tapi di daerah base kita gitu tapi kalau di luar tetap perlu soalnya itu tadi kalau kita mati di luar kita gak bisa ngambil barang-barang kita lagi gitu oke mungkin saya akan kita gak bisa dibikin ini jadi kita tunggu di video selanjutnya aja untuk yang lainnya jadi kita tunggu mati oh iya teman-teman jadi kayu-kayu ini nih ya pohon-pohon ini nih dia gak bakalan tumbuh lagi di daerah kita jadi kalau saya sih gak perlu nebang semua nantinya gitu jadi buat penghijauan lah istilahnya gitu karena disini nih gak bakal tumbuh lagi kalau di daerah kita tapi kalau di luar zona kita ini masih tumbuh gitu dan itu zombie-zombie juga keluar terus kalau yang di luar area kita oke oke teman-teman tuh kita darah kita berkurang 4 setiap ini dan itu gak apa-apa ya teman-teman ya tapi kalau di daerah kita kalau di luar itu hati-hati soalnya barang bisa hilang oke jadi kita tunggu mati bentar lagi mati ini kita taruh barang-barang dulu aja oke oke kita kita refresh lagi dan kita dan kita kembali ke base kita nah kita lihat nih disini ada kayak lambang kuburan ya teman-teman itu mayat kita nah kita bisa ambil lagi ini barang kita jadi barang kita itu gak hilang itu yang perlu kalian ketahui sih jadi kalau game survival lain gitu kan dia ketika mati itu ngulang dari awal gitu ya ini pertama kali saya main juga sih saya kira seperti itu gitu cuma setelah saya tahu jadi mati di daerah di base kita itu gak apa-apa kalau menurut saya gitu kan tapi soalnya kita tuh gak perlu makan gak perlu minum dan HP kita tuh kembali jadi 100 lagi begitu oke selanjutnya kalau kalian suka dengan video ini kalian bisa share like dan subscribe untuk video selanjutnya kita tunggu saja teman-teman oke selamat menikmati